Zaitun juga merupakan salah satu minyak yang mengandung lemak tak jenuh Yang bisa anda konsumsi setiap hari Yang itu ternyata diteliti oleh para ilmuwan Itu ternyata akan bisa menyebabkan pembuluh darah kita itu menjadi apa ya Yang dulunya kaku, dia dilentur Dan ketika minum konsumsi atau mengkonsumsi zaitun setiap hari Berapa banyak konsumsinya? Tidak banyak-banyak Maka tidak akan bisa memerintahkan otaknya untuk makan yang baik, yang halal, dan yang toib Sehingga yang dimakan itu adalah suka-suka dia aja Makanya zaman sekarang banyak orang kenapa nyakit Gara-gara apa? Kalau bunyinya tidak bisa memberikan arahan Karena ternyata konsep dalam Islam itu sederhana simple Jadi konsep saya dalam Islam itu kalau kita pahami ini Dan kita terapkan caranya Allah SWT Anda akan sehat Nanti saya akan lihat tips-tipsnya Kita akan ambil satu topik atau tema yang sangat simple Yang menjadi rujukan kita tentang kondisi sehat manusia secara umum yang disebutkan Nabi kita Rasulullah SAW Yaitu Kolbu ya Jadi Nabi mengatakan bahwa kolbu kita itu Kalau dia sehat, sehat semua Kalau dia sakit, sakitlah semua Bahasa Nabi Iza sholahat sholah jasadab kulu Wa iza fasadat Fasadah jasadab kulu Waduh Dokter, kok ini hafal banget hadis ini Ini hadis yang paling favorit buat saya Kenapa favorit? Karena ternyata konsep dalam Islam itu sederhana simple Jadi konsep saya dalam Islam Itu kalau kita pahami ini Dan kita terapkan caranya Allahu Akbar Anda akan sehat Nanti saya akan lihat sih tips-tipsnya Dan bagaimana kita bisa menilai itu semua Baik Ketika kita bicara Tadi kan secara umum Kita kemarin bicara tentang Kondisi Apa ya Kondisi tubuh kita secara dari ujung kolong sampai ujung kaki Nah sekarang kita ambil Satu bagian saja Satu bagian saja Untuk membahas ini Yaitu tentang kolbu ini Jadi kalau kita bisa menilai kolbu ini Atau kita bisa mengetahui kolbu ini Maka otomatis Ya teman-teman sekalian Kita akan Apa namanya Kita akan memahami tubuh kita ini secara umum Apa Cluenya Jadi kalau kita bicara mengenai kolbu Seperti saya jelaskan di awal Ketika orang itu kolbunya bermasalah Kolbunya sakit Maka otomatis Akan muncul berbagai macam penyakit Penyakit kolbu Penyakit kolbu itu apa? Ya penyakit dimana Dia Apa namanya Banyak sekali ya Apa ya Merasa hal-hal yang tidak nyaman Ya Perasaannya Emosinya Sikapnya Etiutnya Itu penyakit yang paling utama Yang disebutkan nanti kita Salwa Sehingga apa? Sehingga Dari sini kita bisa belajar bahwa Kalau kolbunya ini sakit Maka otomatis fisiknya pun akan sakit Baik Nanti kita akan bahas tentang fisik Bagaimana kita bisa menilai fisik Secara Apa namanya Jantung ini ya Kenapa saya katakan jantung? Karena memang hubungan kolbu ini Sama jantung ya Kayak kakak adik Ya Saya tidak bisa mengatakan Apakah kolbu itu ada di jantung Atau jantung dari kolbu Gak bisa Tapi Saya pandangan si pribadi Kalau saya baca buku-buku literatur Dan fisik Dan ada di diskusi Itu memang satu kesatuan Jadi kolbu itu ada jantungnya Jantung gak ada kolbunya Ya Itu sebabnya Dalam hadis-hadis Dan dalam Riwayat-riwayat Yang kita baca Itu ternyata Kolbu ini menjadi salah satu Titik perhatian yang sangat besar Dari Allah SWT Dan bahkan Dari Nabi kita Selepas salam Sehingga Doa Yang Menjadi Doa yang Favoritnya Rasulullah Kata Insya Jadi itu Dari mulai penyakit Penyakit apa? Penyakit hati Seperti Cemburu Tidak jelas Kemudian Salah satu yang banyak sekali Terjadi pada zaman sekarang Yang mungkin lagi Tren-trennya itu Tentang Dugaan Atau Zon Makanya dalam Al-Quran Kata Allah Fattabayanu Segeralah Hindarkan Segala macam Dugaan tadi Yang semua itu Bermula dari Kolbu yang sakit Jadi Zon atau dugaan itu Menjadi semacam penyakit Sekarang gila Tiba-tiba Ada orang masuk Langsung menduga Yang tidak Ada teman kita Datang ketemu kita Langsung menduga Yang enggak Misalkan Oh jangan-jangan Dipenjem duit sama gue nih Jangan-jangan Dia mau Makin gue nih Macam-macam Itu juga merupakan Salah satu Talbis Iblis Ataupun Tipu dari syetan Jadi kalau kita Bicara tentang itu Maka Itu menjadi Salah satu penyakit Yang favorit Mungkin yang sekarang Yang syetan dan Iblis Itu Mulai Apa namanya Mulai gerilya Saat ini Ya terutama Dengan sosmed Yang luar biasa Maka kalau saya Pribadi di sosmed Itu Ya Kalau kita Pakai galil aja lah Kata Nabi Berkatalah yang baik Atau diam Jadi Kalau Anda tidak perlu Share Atau mungkin Menulis sesuatu Yang tidak baik Tidak usah tulis Ya terutama tentang Orang lain Kenapa Biarkanlah Allah Yang mengurus mereka Jadi kalau Kata ustaz saya itu Jangan mengambil Alih peran Malekat Rakib dan Atid Janganlah sekarang itu Banyak orang Mau berperan Sebagai malekat Ya Bagaimana caranya Jadi mereka Sibuk ngurusin orang Jadi ini merupakan Salah satu penyakit hati Penyakit kolbu Jadi kalau kolbu Sudah sakit Ya sudah Semua bermasalah Ya Sampai kemana masalahnya Bahkan sampai ke Fisik Tubuh kita bisa akan Sakit Yang paling mengerikan Dalam Islam Justru malah Ketika kolbu itu sakit Maka dia bisa Menularkan penyakit itu Pada orang lain Ini penyakit yang Paling berbahaya Ya Jadi penyakit yang Justru sangat berbahaya Penyakit itu namanya Penyakit AIN Jadi penyakit ditularkan Melalui mata Yang berasal dari Kolbu atau jiwa Atau Ya Emosi seseorang yang buruk Yang akhirnya Menular pada orang lain Dan Bukan hanya menyebabkan Orang lain itu Terkena gangguan Dari penyakit tadi Bahkan Kata Nabi Salah-salam Kalau bukan karena Rahman Allah Maka akan banyak orang mati Karena penyakit AIN Ini mengerikan Teman-teman sekalian Makanya Salah saya Kinderilah foto-foto Salah Terlalu banyak foto Itu tidak bagus Karena itu merupakan Salah satu Cara untuk masuknya Syaitan dan Iblis Dari penyakit AIN ini Ya Dan jenis seterusnya Kemudian apa lagi Foto-foto Misalkan foto-foto Memasang foto-foto Untuk kepentingan Memajang Tidak ada Tujuan Baik itu di rumah Atau apapun Termasuk juga Penyakit kolbu Seperti ini Yang paling Sering Apa namanya Saya dapatkan itu Adalah Memuji orang berlebihan Jadi kalau Anda Ketemu seseorang Jangan puji dia di depannya Ya kenapa Bahkan Nabi katakan Kalau ada seorang Mau jimu Ambil pasir Buang ke muka orang itu Makanya Rasul mengajarkan Ada doa Untuk kita itu Ketika dipuji orang Saya lupa doanya Nah Rasul Tapi kalau di Bahasa Indonesia Ya Allah ampuni aku Atas apa yang dia katakan Dan Jadi kan aku lebih baik Dari apa yang dia katakan Padaku Ini kan merupakan Salah satu Cara Tapi zaman sekarang Justru malah kebaliknya Justru malah sebaliknya Makanya muncullah Penyakit-penyakit Korguni Merajal Di masyarakat kita Zaman sekarang Dan banyak orang Bingung Akhir datang ke dokter Bahkan datang ke psikiater Apa yang terjadi Nah mari kita lihat Secara fisik Yang terjadi apa Mulailah banyak orang Susah tidur Oke Itu salah satu Kalau kebanyakan tidur Gimana Itu lain cerita Nah kita tidak bahas Banyakan tidur Banyakan tidur Mungkin Banyakan makanan Goreng Jadi Pagi-pagi Makan nasi goreng Pagi-siang Makan nasi goreng Malam makan nasi goreng Ya Badannya tergoreng Semualah Ya jadi Itu Salah satu Cirinya adalah Ketika kolbu Sudah mulai terganggu Secara gini Secara Secara Ruhianya Secara kolbu Secara bahasa Itunya ya Bahasa goibnya ya Maka otomatis Tidur gak tenang Makan gak tenang Semua yang dimakan Semua yang dipikirkan Gak ada tenang-tenangnya Padahal Ya padahal Kata nanti kan Kata Allah sudah Allah sudah kasih tahu Allah zina tatmainul kulu Bizikrillah Allah zina tatmainul kulu Ingatlah hanya dengan Makan Allah Hati menjadi tenang Ya gimana mau ngangat Allah Yang diingat orang lain mulu Gimana mau ngangat Allah Yang diingat tuh Si A Si B Si C Si D Si Fulan Itu dia Tadi Nguh anuin saya Begini saya Lagi-lagi saya katakan Kalau Anda sudah memahami ini Teman-teman sekalian Maka Jangan ambil peran Malaikat Rakim dan hati Biarkan mereka mencatat semua Ingat Kita yang dunia cuma sebentar Ya Bahkan Gawar Sobhari Sambil mengatakan Bahwa dunia ini Segala isinya terlakna Ngeri gak Terlakna Kecuali Zikrullah Hanya kecuali Zikir pada Allah Jadi Ngapain kita ribet-ribet Urusan dunia Kayak begini Nikirin orang Sehingga kolom kita Bahkan tidur gak nyenyak Yang konyolnya Bahkan bukan hanya Tidur gak nyenyak Udah begitu Gara-gara tidur gak nyenyak Akhirnya Buang air besar pun susah Kenapa buang air besar pun susah Ini salah satu Itu salah satu indikasi ya Jadi Buang air besar apa hubungannya Sama kolbu Ya gimana mau buang air besar Kalau pikirannya gak fokus Akhirnya Apa namanya Sarap-sarap pencernaan Ya Hormon-hormon Tidak bisa bekerja dengan baik Kenapa Secara fisiologis Maka otomatis Yang keluar Ketika orang seperti ini Adalah hormon cemas Yaitu apa Cortisol Cortisol itu hormon cemas Ya Epineterin atau adrenalin Makan pun tak jadi gizi Ya Minum pun tak jadi sesuatu yang bisa Memberikan hidrasi bagi tubuh Ya Ini faktanya begitu Teman-teman sekalian Ya Udah dari tidur yang tidak nyenyak Kemudian apa lagi Apa namanya Tidak fokus Ya dengan sesuatu Dan tidak tenang Ya Dan seterusnya seperti itu Dan yang mengerikannya Ketika ini sudah mulai bermasalah Maka otomatis Kolbu tadi Which is itu adalah Bagian dari Keimanan seseorang Maka tidak akan bisa Memerintahkan Otaknya Untuk makan yang baik Yang halal Dan yang toib Sehingga yang dimakan itu Adalah Suka-suka dia aja Makanya jaman sekarang Banyak orang kenapa nyakit Gara-gara apa Kolbunya tidak bisa Memberikan arahan Makanya kata Kata Saya lupa entah hadis Atau kata ulama Bertanyalah pada hatimu Bertanyalah pada kolbumu Kalau anda Kalau kita Kata-kata 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 Maka kita tanya Yang saya kerjakan Baik atau tidak Langsung merenung Malamnya Waktu mau tidur Bahkan ada dianjurkan Waktu mau tidur itu Oke Maka semua orang-orang Yang pernah menyakiti kita Makanya orang-orang Yang kolbunya Baik Kolbunya Stabil Otomatis Mereka akan punya Fisik yang kuat Nyenyak Makan jadi nilai gizi Kemudian Buang air besar Bagus Buang air kecilnya Bagus Dan seterusnya Nah Masalahnya sekarang Ketika sudah mulai Seperti Mulai ada masalah Maka apa yang terjadi Pada si kolbu tadi Maka apa yang terjadi Dalam si kolbu tadi Otomatis Fisiknya akan terganggu Yaitu apa Jantung akan terganggu Ketika kolbu bermasalah Maka Jantungnya akan terganggu Dulu Ya dulu nih Saya pernah Waktu beli air bal Di awal-awal Itu ada guru saya bilang Meskipun ini mungkin Secara ilmiahnya Kita tidak tahu Tapi mungkin betul juga Apa Apa tanda Jadi ternyata Orang-orang yang jantungnya Itu bermasalah Itu bisa Dinilai Orang dewasa ya Bisa dinilai Dari seberapa Banyak Apa itu namanya Karang gigi Jadi kalau Karang giginya banyak Itu bisa mencerminkan Kondisi jantung Yang tidak Saya kata guru Air bal Saya dulu Oke Tapi ternyata Betul juga Gigi itu Ada hubungan Sama jantung Jadi ketika gigi itu Apa namanya Ada infeksi Berlubang Atau masalah gigi yang lainnya Itu ternyata bisa Masuk infeksi Tadi mengalir Sampai ke jantung Makanya tadi saya katakan Jadi masalah jantung Seperti apa sih Atau masalah kolbu Yang kita tadi saya katakan Jantung kolbu Jantung kolbu Seperti apa sih Ya itu Pertama tadi ya Susah tidur Kemudian apalagi Cepat lelah Cepat mengantuk Kemudian apalagi Tidak fokus Tidak konsentrasi Kemampuan berfikirnya pun lemah Kemampuan berfikirnya pun lemah Jadi para sahabat jaman dulu Kalau bapak ibu baca Ya pernah dengar ya Atau mungkin baca riwayatnya Bayangkan ya Seorang Usman bin Afan itu Bisa menghatamkan Al-Quran Dalam satu sholat malam Meskipun mungkin membacanya Dalam kondisi cepat Dan tajud yang betul ya Karena beliau pasti Belagi langsung Dari Rasulullah s.a.w. Jadi begitu luar biasanya Dan beberapa ulama-ulama besar itu Itu hafalnya bukan Seribu-dua ribu hadis Ratusan ribu hadis Ya Ratusan ribu hadis Bahkan ada mengatakan Imam Ahmad itu Hapal jutaan hadis Ya Satu juta hadis Kabarnya begitu Ya Wallah mengalami jelas Mereka orang pintar Kenapa orang pintar? Nah ternyata Mereka adalah orang-orang Yang bersegera Untuk tidur malam Maksudnya tidur malam itu Ketika sudah Isya Ya Waktu Isya Itu mereka langsung tidur Supaya apa? Nah ini dia rahasianya Saya baru mengerti juga Ketika zaman monren Dari mengungkapkan Ternyata Tidur itu merupakan Salah satu indikator Sehat Atau tidak sehatnya Jantung Jadi kalau orang yang sudah tidur Maka dia akan Mengalami gangguan Pada jantungnya Karena akan ada Ketakseimbangan hormon Ya Itu sebabnya Dalam Islam Dianjurkan Kita untuk Mungkin teman-teman Sering pakai wangi-wangi Saya juga sering bawa Minyak wangi saya Minyak wangi ini Fungsinya apa? Baik Anda dekat sama orang Yang bau badannya tidak sedap Kira-kira perasaan Anda gimana? Nggak nyaman ya? Nggak tenang kan? Bahwa Anda pengen jauh-jauh sama dia Dari dia-dari dia Ya kenapa? Ya bau sedap Tiba-tiba Kalau dalam kualitas seperti itu Anda diajak untuk mikir yang senang-senang Bisa nggak? Nggak bakal bisa Nah Makanya disebutkan dalam lewat hadis Nabi mengatakan Ada lima sunnah-sunnah kenabian Bersiwak Memotong gulu kemaluan Berbekang Dan salah satunya adalah Menggunakan wangi-wangian Jadi kalau Anda mau sehat jantungnya Dengan wangi-wangian ini Merupakan salah satu bentuk aroma terapi Yang zaman sekarang ternyata baru ditemukan Ternyata ketika jantung itu relax Ketika jantung itu tenang Maka otomatis tensi akan turun Ya Tekanan darah akan turun Gula darah pun pada akhirnya akan turun Ya Dan yang paling luar biasa adalah Ternyata orang itu akan menemukan ketenangan Ya Saya sendiri juga Bawa minyak wangi mana-mana Bahkan rumah saya pun ada Ada wangi-ruangan Nah gitu Biar saya happy Tiba masuk ruangan nggak happy Nah kita Jadi bermasalah Apalagi suami Habis kerja Masuk rumah Rasulullah ketika masuk rumah Beliau akan bersiwak dan menggunakan wangi-wangian Luar biasa Makanya istrinya suka Senang gitu kan Ini sudah lah Pakai motor Katakan hujan-hujanan Datang ke rumah Dalam kondisi yang tidak menyenangkan istri Ya gimana Katakanlah Kalau mereka mau kumpul-kumpul Kalau kumpul-kumpul Katakanlah kondisi bau-bau kayak begitu Kira-kira optimal nggak Kumpul suami istrinya Tidak akan optimal Ya ujung-ujungnya Ya tadi Suami mungkin Lebih cepat Apa namanya Mengeluarkan itunya Spermanya Ya atau maninya Ada seterusnya seperti itu Salah satu Jadi ada hubungannya sangat keras Makanya Ya makanya Supaya itu tidak terjadi Baru sekalian Kita diperintahkan oleh Rasulullah Untuk terus konektif Ya kalau bahasa saya itu Stay konektif sama Allah Stay konektif sama Allah Dengan cara apa Zikrullah Jangan pernah lepas zikir Ya Agar kita bisa Lebih merasakan Ketenangan pada hati Ya Memang kita Saya belum Secara Secara Apa langsung Saya belum pernah baca Pelitian Tentang hubungan zikir ini Dengan Jantung Dan bagian hormon Tapi Tapi ada penelitian yang dilakukan Di salah satu universitas Bukan Oh bukan universitas Seorang ahli Ya dokter Namanya itu Tentang Penelitian tentang tahajud Ya bahwa ternyata tahajud itu Itu bisa menurunkan tensi Menurunkan resiko Kona penyakit jantung Ya gara-gara apa Ternyata Balik ke konsep tidur tadi Jadi Ternyata Tidur merupakan Salah satu cara Yang sangat efektif Untuk mengistirahatkan jantung Terus efek fisiologisnya apa Ketika tidur Maka yang terjadi Akan muncullah Hormon-hormon Yang sifatnya Merevitalisasi sel Meregenerasi sel Dan memperbaiki Kondisi tubuh secara umum Ya Tapi syaratnya Jangan banyak tidur Sehingga Malamnya Kita dianjurkan untuk bangun Malam ini merupakan Saat paling terbaik Secara hormonal Untuk beraktifitas Takor Kita dianjurkan untuk Memperbaiki jantungnya Dengan cara apa Jadi gini Ketika jantung itu bermasalah Maka muncul cemas Nah Teman-teman mungkin pernah baca Ketika Perang Badar Itu kan Kalau muslimin kan Perang badar Perang khut saya lupa Kurang lebih Dua perang itulah Di kisahnya Itu kalau muslimin Saat itu Diberikan Jadi gini Ibarat Oh malamnya Malam perang badar itu Kalau muslimin kan Kondisinya belum pernah perang Belum pernah punya pengalaman perang Kan pasti ketakutan Secara manusia Apa yang Allah turunkan Saat itu Ada yang pernah ingat Ya Jawabannya adalah Hujan Yang tetesan Hujan Dengan Tetesan yang besar-besar Sehingga membuat mereka Kelambakan Mana jadi banjir Nah Saat itu ternyata Hujan seperti itu Membuat Para sahabat Itu merasa Ketenang-tenang Yang luar biasa Dan akhirnya Ketakutan mereka sirna Ketakutan mereka hilang Akibat mereka mengantuk Dan tertidur Ini kan Masya Allah Luar biasa Salah satu Apa namanya Hikmah lah Atau mungkin kebesaran Allah Di atas muka bumi Yaitu Hujan tadi Jadi kalau pas lagi hujan Apa yang kita kerjakan Ya memang paling enak tidur sih Waktu hujan Apalagi ya Tidur Sebelumnya kita makan bakso Wah Tempe Tempe Jengkol jangan Bahaya kalau jengkol Ya gitu ya Jadi Tidur merupakan Salah satu cara Untuk merevitalisasi Sel jantung Atau sel tubuh Seharumat Jadi Nah kita lanjutkan Teman-teman sekalian Jadi Apa namanya Kondisi ini Ketika secara fisik Mulai Jantungnya bermasalah Maka Nah sekarang lihat Nanti bagaimana Cara Anda menilai jantung Itu bermasalah Gampang sekali Caranya gimana Kalau Anda Biasa jalan Satu kilometer Mungkin biasanya Kondisinya fine-fine saja Baik-baik saja Ya Terus sekarang Tiba-tiba berjalan 300-400 meter Sudah mulai Gitu Itu tangganya Jantungnya sudah mulai Bermasalah Ya Maik tangga Biasa Sebulan mungkin 50 Anak tangga Masih aman Sekarang 20 aja udah Tandanya Jantungnya bermasalah Kemampuan pompa Sudah tidak baik Sekarang pertanyaannya Kemampuan pompa Jantung itu Gini Bagaimana menganalisanya Saya kasih ilustrasi sederhana Gini lah Apa ya Anda punya Selang Selang Untuk Apa Nyemprotin air Terus Itu air disemprot Lalu Selang ini tiba-tiba Kan lancar banget tuh Kenceng banget tuh Nah lalu si telang ini Tiba-tiba Bukan tiba-tiba Tersumbat Bagian dalamnya itu Ya bagian dalam selang itu Sehingga Air yang keluar tuh sedikit Dan volumenya pun Yang keluar pun sedikit Ya Nah begitulah jantung kita Ketika Pembulu-pembulu Dara jantung itu Mengalami penyempitan-penyempitan Disini Maka otomatis Nutrisi Oksigen Semua Tidak akan bisa Lancar mengalir Balik-balik Pertanyaannya Saya kasih tips nanti ya Balik-balik Pertanyaannya Itu Kenapa bisa kayak begitu Ya Jawabannya tidak lain Tidak bukan Kembali ke konsep awal Yang saya katakan Perhatikan apa yang kalian makan Ya Bahwa sebenarnya Allah sudah mengatakan Bahwa Makanan itu sangat berpengaruh Yang nanti mengatakan Sangat berpengaruh Pada tubuh kita Jadi Kalau jantung gimana Ya bisa dipastikan Orang itu terlalu tinggi Konsumsi Lemaknya Ya Lemaknya terlalu tinggi Tapi tidak ada aktivitas Boleh tidak makan lemak Boleh Ya Atau mungkin Makanan-makanan lain Yang tinggi karboidat Atau glukosa Sehingga menyebabkan Penumpukan Apa namanya Lemak juga Dalam tubuhnya Sehingga apa Otomatis Pengguluh udara Tadi akan bermasalah Ini salah satu Indikatornya Banyak sekali indikator yang lain Kalau kita bahas Lebih detail Ya Termasuk juga Berdebar-debar Dikit-dikit Berdebar-debar Dikit-dikit Berdebar Itu tanda salah satu Indikator Bahwa jantungnya Ya sedang bermasalah Oke Nah Jadi ini Kalau kita bongkar Lebih dalam lagi Bahwa sekalian Jantung ini merupakan Sosok yang Kalau beberapa ibu Teman-teman lihat Jantung kan adalah Organ yang Fungsinya adalah Menyalurkan darah Mompa darah Nyalurin darah Mompa darah Nyalurin darah Ya Kemampuan pompa dia Tidak akan baik Ya Kalau seandainya Jantungnya Oleh jantungnya Mengalami kelemahan Ya Kalau ketika kelemahan Itu terjadi Masa otomatis Darah yang keluar Akan minimalis juga Oke Nah sekarang kita Bahas Tentang Bagaimana Terus solusinya Gimana Oke Solusinya gimana Agar jantung saya Sehat Solusi pertama Ya Kalau saya boleh Kaitkan dengan hadis tadi Usahakanlah Kita selalu Husnuzon Dengan kondisi Apapun Itu solusi Secara ruhianya Solusi kedua Adalah Usahakan Kita selalu Mendekatkan diri kita Kepada Allah Dengan zikrullah Dengan membaca Al-Quran Dan dekat dengan Orang-orang soleh Termasuk mengikuti Kajian-kajian Seperti itu Ya Itu solusi yang kedua Ya Solusi yang ketiga Ini secara fisik ya Kita akan bahas secara fisik Jantung ya Merupakan Sering penyebab Penyakit jantung ini ya Ataupun tadi Saya katakan keluhan-keluhan Jantung tadi Itu karena Terlalu banyak yang Mengkonsumsi Makanan-makanan yang tinggi lemak Ya Nah gini Allah mengatakan Lama Al-Quran Dalam surat Rahman Wasama Arufa'ah Wa wadu'an Misan Jangan kau rusak Keseimbangan Jadi Ada lemak Baik Ada lemak tidak baik Kata-kata lemak jahat Lemak baik Lemak jahat Lemak baik Nah Apa yang terjadi Teman-teman sekalian Kalau kita membahas ini Maka kuncinya Atau fungsinya kita sekarang Adalah Atau tugasnya kita sekarang Menyeimbangkan Segala kondisi Jantung tadi Yang terlalu tinggi Lemak tak baiknya Sehingga muncullah Keluhan-keluhan tadi Ya Sehingga dengan cara apa Kita buat ini semua Dengan cara kita memberikan Asupan kepada jantung Lemak yang baik Nah Pertanyaannya Lemak yang baik itu Kita dapatkan dari mana Terlalu banyak Kalau kita membahas Tapi saya akan bahas Beberapa jenis saja Jadi Kalau kita bicara lemak Ada istilahnya Lemak jenuh Ada lemak tidak jenuh Ya lemak jenuh itu Contohnya apa Minyak kelapa Minyak goreng Itu lemak jenuh Semakin dia dipanaskan Maka otomatis Akan semakin banyak masalah nanti Terutama oksidasinya Makanya kalau Anda Di rumah Usahakan Jangan Menggoreng Produk makanan Anda Dengan minyak-minyak Yang sudah terlalu sering dipakai Karena Sudah tinggi Oksidasinya Dan itu merupakan Salah satu Kondisi kanker Jadi masalah kalau kita Bukan kalau kita sih Kalau ada sebagian orang Yang jajan pinggir jalan Ya Terutama makan lele goreng Pecel goreng Pecel goreng Bukan Pecel lele gitu-gitalah Ya ayam goreng Ya Biasanya Minyaknya warnanya gimana? Tum Gitu Ada suara-suara Ya Biasanya Apa namanya Minyaknya warnanya hitam Ya Semakin hitam warnanya Ini saya kasih tips Buat ibu-ibu yang mau masak Semakin enak Masakannya Ya Dan semakin enak masakannya Minyak tadi bisa juga Anda goreng Bisa juga Anda gunakan Untuk bikin Sambal Jadi sambal Yang dikasih Minyak jelantah itu Itu enak Epol Ya Enak banget Cuman masalahnya Sehat apa enggak Gitu deh Nah itu masalahnya kan Boleh gak sekali-sekali Sekali-sekali boleh lah Setahun sekali gitu Ini masalahnya Sekali-sekali Besok sekali Lupa sekali Sekali-sekalinya Orangnya masakannya begitu Repot jadinya ya Oke Lemak jenuh sama lemak terjenuh Oke Nah itu minyak goreng Salah satu contohnya ya Terus minyak Minyak apa yang Baik bagi jantung ini Ya Semua jenis minyak-minyakan Yang disebutkan oleh para ilmuwan Yang mengandung Lemak tak jenuh Atau bahasanya adalah Unsaturated fatty acid Ya Atau lemak tak jenuh Dari mana lemak-lemak ini berasal Dari minyak-minyakan Ya Dari mana minyaknya Yang paling Banyak Atau paling gampang Kita temukan yang sekarang Adalah minyak Abatus saudar Ya Minyak abatus saudar Merupakan salah satu minyak Yang mengandung Lemak tak jenuh juga Yang juga bisa anda gunakan Untuk memperbaiki Kondisi jantung Oke Terus apalagi Banyak Ya Yang paling Sering kita baca Dalam surat-surat Al-Quran Ya Yang suka baca Jujur amal Watini wa zaitun Zaitun juga merupakan Salah satu Minyak Yang mengandung Lemak tak jenuh Yang bisa anda konsumsi Setiap hari Yang itu ternyata Diteliti oleh para ilmuwan Itu ternyata Akan bisa menyebabkan Pembulu darah kita itu Menjadi apa ya Yang dulunya Kaku Jadi lentur Dan ketika minum konsumsi Atau mengkonsumsi Minyak zaitun Setiap hari Ya Berapa banyak konsumsinya Tidak banyak-banyak Cukup 1-2 sendok makan Minyak zaitun Dikonsumsi setiap hari Itu anda akan dapatkan Keberkahan Kok bisa keberkahan Karena Nabi SAW Mengatakan dalam sebuah hadis Gunakalah sebagai bumbu Minyak Lalu ini Minyak ini Kata Nabi SAW Dan minyak Kira dengannya Karena zaitun Tumbuhan yang diberkahi Nah gitu Dan banyak sekali Hadis-hadis yang lain Yang dikatakan Kulu zaitan Waddahinu Bihi Makalah minyak ini Dan berminyak Dengan itu Sebabnya Nabi SAW Setiap malam Disebutkan dalam riwayat Ya malam-malam Beliau akan tidur Itu Masya Allah Luar biasa Itu beliau Membasahi kepala beliau Dengan minyak zaitun Ya Sehingga rambut beliau Menjadi Rambut yang sangat indah Ya Gitu kan Itu Jadi bagaimana caranya Kalau misalkan kita Tidak punya minyaknya Karena Apa namanya Atau buke Yang Apa itu namanya Yang Kapsul Kapsul zaitun Sekarang sudah banyak Ya Itu Anda sehari Bisa konsum Ya di Makasul Sudah cukup Sebabnya kemarin Saya sempat Jatakan Ya di rumah Anda Mulai sekarang Kan misalnya Anda Punya rak obat tuh Rak obat-obat kimia Gitu kan Ada batu pilek lah Ada obat turun panas Nah coba sekarang Mulai sekarang Dengan mudah-mudahan Dengan apa yang kita Sampaikan di channel ini Ataupun di fanpage ini Bapak Ibu juga Sudah mulai memiliki Semacam rak Herbal Di rumah Anda Contoh Misalkan biasa Kalau demam pakai Parasit mol Abat turun panas Sekarang Coba kalau demam Anda menggunakan Salah satu tumbuhan Yang paling sering kita dapatkan Di sekitar rumah kita Yaitu Alang-alang Akar alang-alang Akar alang-alang itu Bisa Anda dapatkan Sekarang kapsulnya Atau mungkin Apa namanya Akarnya itu Ada yang juang Itu bisa Anda rebus Juga bisa Anda gunakan Untuk menurunkan demam Ya Atau memperbaiki Saluran kencing Itu akar alang-alang Atau juga di rumah Anda Anda sudah mulai memiliki Teh pegagan Atau mungkin Pegagan itunya Yang sudah keringnya Bisa Anda Simpan di rumah Jadi nanti Kalau ketika sakit Atau demam Itu kan Tidak ujuk-ujuk Pakai obat-obatan dulu Kita pakai herba dulu Kita pakai yang alami dulu Oke Itu salah satu caranya Ya Nah Nabi mengatakan Dalam salah satu teriwa ya Bahwa kalian harus Menggunakan minyak zaitun Dan makanan minyak zaitun Dan berminyaklah Dengannya Karena minyak zaitun Bermanfaat untuk Penyakit Wasir Ya Penyakit wasir Dan Dikatakan minyak zaitun Lalu obat penawar Bagi orang-orang yang fakir Ada pun sifat zaitun sendiri Dia bersifat panas kering Dan juga zaitun ini Bisa kita gunakan Selain untuk Kurusan jantung tadi Kita bisa gunakan juga Untuk orang-orang yang sakit Empeduh Kuning Dan seterusnya Ya Dan termasuk juga Luka bakar Juga bisa digunakan Minyak zaitun Nah sekarang Apakah ada minyak-minyak yang lain Yang bermapan untuk jantung kita ini Banyak sekali ya Sekarang di Indonesia Mungkin teman-teman Sempat mendengar Ada salah satu jenis minyak Yang cukup baik juga Yaitu minyak visio Ya Visio itu dibuat dari Kelapa Ya Juga merupakan salah satu minyak Yang juga bisa Anda gunakan Untuk memperbaiki jantung Ya Memperbaiki kualitas jantung kita Kualitas menggul darahnya Dan visio ini juga Memberikan energi Jadi semua jenis minyak-minyakan Kalau Anda konsumsi Tiap hari Anda akan terasa Cukup berenergi Ya Jadi pagi-pagi Misalkan sudah mulai mengurangi Sarapan-sarapan karbohidrat Nasi seterusnya Anda bisa konsumsi Minyak-minyakan ini Ya Anda minum Satu atau dua sendok madu Kemudian satu sendok minyak-minyak Seperti ini Atau lima kapsul Ya Itu sudah cukup sebenarnya Ya Untuk kita setiap hari Mendapatkan tenaga Ya Seperti itu Jadi Kenapa bisa seperti ini Karena memang Minyak zaitun Minyak habetus soda Minyak visio Atau minyak-minyak Seperti Minyak Apa ya Biji bunga matahari Atau minyak biji anggur Itu semuanya Setiap 100 gramnya Rata-rata Mereka mengandung Sekitar Rata-rata ya Kurang lebih sekitar 100 gram kalori 100 Udah 100 gram 100 kalori Sehingga kita bisa mendapatkan tenaga dari situ Termasuk juga Bagi Anda yang Ada masalah di jantung ini Ketika nanti mau tidur Anda menggunakan konsumsi lah Minyak zaitun itu ketika mau tidur Dengan 1 atau 2 sendok madu Maka Kita akan dapatkan Manfaat Atau tidur yang berkualitas Tidur yang berkualitas seperti apa? Tidur yang berkualitas Tidur yang disampaikan Kalo Nabi Soal yang wassalam Yaitu apa? Matikanlah lampu Jadi kalau Anda mau tidur Supaya hormon melatoninnya itu keluar Hormon melatoninnya fungsinya apa? Hormon untuk memperbaiki kinerja sel Kalo Mau melatoninnya keluar Maka matikanlah lampu Atau Redupkanlah lampu Dan tutuplah makanan-makananmu Jadi Nabi katakan Merupakan salah satu sunat kita Ketika malam hari mau tidur Tutuplah makanan kita Sehingga Syaitan tidak memakan makanan tadi Itu salah satu rahasia Jadi apalagi jenis minyak-minyakannya Banyak sekali teman-teman sekalian Ada minyak biji anggur Tadi ada visio Ada minyak-minyak zaitun Kemudian minyak Minyak serai Minyak cengkeh Seperti itu juga salah satu minyak yang sangat baik Cuman biasanya saya sarankan Minyak yang lebih gampang kita dapatkan saja Ya Indonesia mungkin kita saat ini Kalo teman-teman lihat Itu banyak sekali minyak-minyak Seperti visio itu gampang dapatkan Kalo zaitun Indonesia belum punya produksinya Masih kita import Tapi kalo ada Lebih baik Anda konsumsi zaitun Karena memang merupakan salah satu jenis tumbuhan Yang bermanfaat untuk jantung ya Dan membersihkan jantung Dan Apa Banyak hadis-hadis tentang zaitun ini Gitu Saya kira mungkin pembahasan kita pada pagi hari ini Cukup dulu ya Itu membahas tentang Jantung ya Kolbu tadi Jadi secara umum Tidur merupakan salah satu indikasi kita Kemudian BAB Kemudian Perasaan jiwa emosional ya Makanya Salah satu doanya kita minta sama Allah Ya tadi Ya muqalibalkulub seterusnya Atau juga ada doanya yang lain Yaitu apa Allahumma aslihli olbi Ya Allah perbaharulilah kolbuku Sehingga aku lebih Semangat Lebih Lebih apa ya Punya Kebahagiaan Ketenangan seperti itu Ya Dan bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain Ya Salah satu yang kita dilarang dalam agama kita ini Adalah dalam doa yang Nabi SAW katakan Allahumma ini Salah satu penyakit Orang-orang yang jantung yang bermasalah Atau kolbunya bermasalah Adalah Malas Malas Jantung bermasalah Kolbu bermasalah Maka malas Malas apa aja? Semua malas Ngaji malah Solat Telambat Solat rawat Malas itu Salah satu indikasinya Jadi kalau sudah kayak begini Nah segera anda resetting ulang Setting ulang jantungnya Dengan cara apa? Dengan cara Ya Datangin majelis-majelis ilmu Belajar lagi Ya dekat dengan orang-orang lain Kecah lagi jantungnya Semangat Jadi kalau bicara tentang Orang datang Ke Apa Seminar-seminar motivasi Apa segala macam itu Sebenarnya dalam Islam sudah ada Anjurannya Ya Sudah punya tuntunannya Ya dengan cara apa? Pastinya dengan ilmu Ilmu yang didapatkan oleh seseorang yang beriman Didatang ke majelis ilmu Maka itu otomatis akan membuat Yang malas jadi semangat Ya Yang pelik jadi dermawan Ya Yang dulunya tidak baik menjadi baik Ya Jadi seperti itu Jadi memang kita dihancurkan untuk Terus menerus menjaga kolbu kita Agar jangan sampai nanti Ketika kita bertemu dengan Allah Dalam keadaan kolbu Atau Apa ya Hati Jantung yang jelek Yang na'ul Ibn Zalib Salah satu Saya kemarin sempat mendengar Suhwacar ramah juga Salah satu doa Saat di Anjur Dan ketika kita Sedang sujud Ada tiga hal Ya doa itu yang berbunyi Allahumma amithni alal islam Ya Allah matikan aku Dalam keadaan islam Kemudian Allahumma Ini as'alukal khusnul khatimah Matikan aku dalam khusnul khatimah Dan yang terakhir adalah Allahumma rizukni taubatan qoblal maut Ya Dan ya Allah Berikan aku rizki Taubat Sebelum Ajar ku tiba Semua ini tidak bisa kita lakukan Kalau Kolbunya bermasalah Tidak akan bisa keluar doa yang baik Tidak akan bisa keluar Kata-kata yang baik Tidak akan bisa keluar Pikiran yang baik Tidak akan bisa keluar Ide-ide yang cemerlang Ide-ide yang luar biasa Kalau kolbunya bermasalah Ya Bahkan Orang yang kolbunya bermasalah Tidak akan diberikan Rizki yang berlimpah oleh Allah Gak percaya Saya kasih tau sedikit Ya Dan maksud Allah katakan Semua orang-orang bertakwa Menjaga kemaluan Yang laki-laki perempuan Yang bersabar Puasa Saudako Semua akan dikasih ampunan Dan pahala Dan rizki yang berlimpah dari Allah Begitu janji Allah Dan semua itu tidak akan bisa dilakukan Kalau apa Kolbunya bermasalah Ya Makanya kita Kalau Anda punya teman Sahabat Atau Orang-orang yang membuat Anda Setiap hari justru Makin buruk kondisinya Maka tinggalkan mereka Jauh yang mereka Dekatlah dengan orang-orang Yang mengajak Anda Kepada Allah Dekatlah dengan teman-teman Sahabat yang membuat kolbu Anda Terus bergetar Dekatlah dengan teman-teman Sahabat yang Anda Bisa nangis bareng Bersama mereka Karena zaman sekarang Mencari kawan Sahabat yang Diajak ketawa bareng Banyak Itu jarang Sedikit sekali Kenapa? Tidak ketemu dia Tapi kalau kita sudah Memperbagi kolbu kita Maka akan berlakulah Hadis yang selanjutnya Al-aruhah Juno Duhmu Janada Bahwa ruh manusia itu Diceritakan Bahwa prajurit berbaris Mana-mana yang saling mengenal Dia akan ketemu Mana-mana yang saling berselesi Dia akan menjauh Jadi beruntunglah kita Kalau semakin kita Menjadi ketakuan Kita menjaga kolbu Kita menjaga hati Kita perasaan Iman kita Emosi kita Maka kita akan diketemukan Dengan orang-orang yang sama Penjahat akan diketemukan Dengan penjahat Yang punya Sikap Sifat Dan perasaan Atau emosi yang sama Orang baik Juga akan ditemukan Dengan orang yang baik Itu sebabnya Semua ini Dikembalikan kepada kita Kenapa? La yuhoa yirulma bikumin hatta Allah tidak akan diubah Kalau tidak Tidak mau diubah Kalau tidak mau Mengubah sendiri Jadi mulai sekarang Mari kita perbaiki Semua itu Dari sisi fisik Dari sisi ruhiyah Kenapa? Jangan sampai kita bertemu Dengan Allah Dalam kondisi kolbu yang sakit Kolbu yang sakit Mudah-mudahan kita semua Dengan kita semakin banyak Belajar Kita semakin banyak Menyimak sesuatu yang bermanfaat Allah semakin perbaiki kolbu kita Allah mudahkan urusan kita Dan yang paling utama Kita semua bisa meninggal Dalam husnul khatimah Dan bisa bertemu Dan menantap wajah Allah Dan pastinya Mudah-mudahan kita nanti Bisa mencicipi Insya Allah Akhir dari telaga al-kausar Nabi s.a.w